Pengebuni motor ini sempat terperosok ke gorong-gorong bersama motor yang dikendarainya saat banjir melanda kawasan jalan yang dilaluinya. Sebelum terseret banjir, korban sempat terekam kamera handphone seorang pengendara mobil. Tampak korban melaju pelan di sisi kanan jalan. Azra kemudian terdorong arus air dan terjatuh ke gorong-gorong di sisi kanan jalan Dadali, kota Bogor, Jawa Barat. Warga menyebut gorong-gorong itu mengalir langsung ke sungai Ciliwung. Jadi pada hari Selasa sekitar jam 3 sore itu kebetulan di kota Bogor itu hujan cukup deras. Sehingga muara-muara selokan itu adanya di lokasi jalan Dadali. Sehingga air cukup tinggi di sekitar PKP. Kemudian melintas sepeda motor yang masuk ke gorong-gorong. Ke gorong-gorong itu masuk ke gorong-gorong di depan ini. Saya tunjukkan gorong-gorongnya. Berarti gorong-gorongnya tidak ditutup ya Pak ya? Terbuka Pak Pak? Tidak ditutup. Ini hanya sementara saja. Kemarin baru dipakai untuk menjaga hal yang tidak diinginkan terulang kembali. Sehingga gorong-gorong ini tidak ada pembatasnya. Sehingga arus air itu dari beberapa jalan dan dari susukan itu semua masuk ke gorong-gorong di sini. Kemudian pada saat itu melintas sepeda motor. Kebetulan melintasnya itu sepertinya ke sebelah kanan. Karena di sebelah kanan itu kalau ada gedangan itu cukup tinggi. Sehingga terbawa arus yang masuk ke gorong-gorong. Pemkot Bogor melakukan langkah antisipatif. Mencegah terulangnya perisiwa mahasiswi IPB jatuh ke gorong-gorong di Jalan Dadali, Kota Bogor, Jawa Barat. Biaknya memasang beton pembatas di lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.